Intro Sejak beberapa tahun terakhir, seiring semakin meningkatnya perkembuan penduk, maka kebutuhan energi akan semakin meningkat. Salah satu solusinya adalah menggunakan energi nuklir sebagai energi terbarukan. Dalam pengembang kit nuklir, terdapat komponen penting yang harus diteliti dan dikembangkan, yaitu reaktor nuklir. Dalam reaktor nuklir, terdapat sistem pendingin yang bertugas untuk mengalirkan pendingin melalui inti reaktor. Panas yang dihasilkan dari proses visi nuklir harus dikeluarkan secara efesien untuk mencegah terdirinya overheat, yang dapat menyebabkan kerusakan bahkan kebocoran radiasi. Dari beberapa penelitian yang telah dikembangkan, sistem sirkulasi alami ada sistem pendingin pada reaktor nuklir lebih efesien dan aman diantaranya. Investigasi pengaruh geometri lup sirkulasi alami secara eksperimental dengan membangun aparatus lup persegi yang dapat divariasikan gigi dan lebannya. Investigasi lup sirkulasi alami berbentuk segi lima sembarang secara eksperimental dan komputasional. Investigasi injeksi gelombong ke dalam lup sirkulasi alami berbentuk segi lima sembarang. Dari salah satu aparatus foot yang telah disebutkan, kami mengembangkan Device of Control Value Base atau DECOGI pada aparatus eksperimen lup sirkulasi alami untuk uji keselamatan pasif pembangkit energi. Sistem ini menggunakan Graphical User Interface atau GUI yang user-friendly untuk memantau dan mengoperasikan aparatus eksperimen, sehingga mengurangi kontak langsung dan meningkatkan keselamatan kerja bagi pengguna. Pada pengamplikasiannya, Diversal Control UBS atau DECOGI diintegrasikan pada aparatus lup sirkulasi lima sembarang menggunakan lima buah sensor tremor bubble, pekat, atau buah sensor tekanan Digital Pressure Guest NPS35, dan delapan buah relight. Ada pun tata-lata integrasi dari komponen. Yang pertama, sensor Digital Pressure Guest atau NPS35 berada di marketing tank untuk mengunggul tekanan yang diberikan oleh gas, kemudian ada termo bubble atau TC1 yang berada di marketing tank yang berfungsi untuk mengukur suhu ketika melting heater sudah dinyalakan. Selanjutnya, ada TC3 dan TC4 yang berfungsi untuk mengukur suhu ketika fluida sudah dipanaskan oleh heater manalung. Selanjutnya, ada TC2 dan TC5 yang berfungsi untuk mengukur suhu fluida ketika fluida sudah dipanaskan oleh blower. Dan yang terakhir, tata letak dari 82 relay yang terletak di sebelah kanan dari lup yang mana berfungsi untuk mengontrol sistem heater yang ada pada marketing tank, kemudian mengontrol soluny valve pada operasional injeksi gas, kemudian mengontrol heater pada lup, dan selanjutnya mengontrol sistem pendingin atau blower pada aparatut. Berikut ini merupakan demonstrasi eksperimen sirkulasi alami menggunakan device of control guibase pada aparatus eksperimen lup segi lima sembarang. Langkah pertama, masukkan fluida pada matting tank. Pada kali ini kami menggunakan fluida dengan bahan aquades. Selanjutnya, hubungkan device of control guibase pada sumber listrik PLN220. Kemudian tekan switch on untuk menyalakan device of control guibase atau deco guibase. Setelah itu, hubungkan keyboard menggunakan bluetooth dan hubungkan wifi atau internet untuk mengupdate waktu. Selanjutnya, buka terminal untuk running program aplikasi GUI. Setelah masuk di aplikasi GUI, pada halaman setting, kita akan mengatur beberapa parameter yang akan digunakan seperti temperatur, future goals, dan filename. Klik set untuk menyimpan pengaturan dan klik GUI untuk ke halaman utama. Selanjutnya, atur tegangan heater menggunakan variab tegangan sesuai kebutuhan. Setelah itu, klik start data acquisition untuk memulai database. Klik on control 1 untuk menyalakan heater pada matting tank. Artinya, fluida akan diperlaskan sampai dengan suhu 30 derajat sesuai dengan settingan. Setelah suhu mencapai threshold, maka control 1 akan otomatis berhenti. Klik on control 2, injek 3, 1 untuk menghasilkan valve 1 dan valve 2. Dimana fluida yang terdipanaskan oleh control 1 pada matting tank akan dipompok menuju loop dengan tekanan 15,2 kPa sesuai dengan settingan pada halaman setting. Ketika tekanan telah mencapai threshold, maka control 2 akan otomatis berhenti. Selanjutnya, klik tombol on control 3 dan heater and cooler untuk mengaktifkan sistem pemanas dan pendingin pada loop. Setelah itu, klik tombol start data acquisition untuk pembacaan data suhu fluida pada loop. Pada kali ini, perekaman data dilakukan dengan durasi waktu 100 menit. Sirkulasi alami terjadi pada loop selama control 3 beroperasi. Dimana di satu sisi fluida akan dipanaskan, di sisi lain fluida akan didinginkan. Hal ini sesuai dengan teori hukum termodinamika. Setelah durasi waktu perekaman data dirasa cukup, klik tombol stop data acquisition untuk berhenti perekaman data dan menyimpannya pada folder. Kemudian, klik tombol off, control 3 untuk mematikan main heater and cooler. Setelah itu, kita akan mengecek apakah data hasil perekaman eksperimen telah tersimpan pada folder dengan nama file yang telah diatur pada halaman setting sebelumnya. Untuk mengakhiri eksperimen, klik start gas release untuk melepas S pada melting tank, agar fluida yang ada pada loop kembali lagi ke melting tank. Terakhir, klik stop gas release dan keluarkan aplikasi Dekogi. Shut down Raspberry Pi dan matikan Dekogi dengan menekan switch off button arus listrik yang terhubung ke Dekogi. Berikut ini merupakan kurva hasil akustisi data pada eksperimen dengan fase setegangan 20V, 25V, 30V, 35V, dan 40V. Berdasarkan eksperimen yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa di base of control DewiBase atau Dekogi dapat mengontrol dan mematau aparatus eksperimen untuk segini masing-masing barang dengan bayi. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa semakin besar variasi tegangan pada heater yang kita gunakan, maka semakin tinggi suhu plidai yang dihasilkan. Dan semakin besar juga delta yang dihasilkan antara manas dan pendingin. Maka dari itu, dengan adanya Dekogi ini dapat meningkatkan efeksiensi dan kemudahan pengguna, serta dapat meningkatkan keselamatan kerja pada saat melakukan eksperimen stipulasi alami. Terima kasih telah menonton!